Upaya tiga tim penyelam untuk melakukan operasi pencarian dan evakuasi pesawat RSI yang jatuh di Selat Karimata minggu 4 Januari lalu harus kembali dengan tangan hampa. Maklum, tim yang terdiri dari personel Komando Pasukan Katak atau KOPASKA, TNI Angkatan Laut Datasmen Jala Mangkara di Jaka, marinir TNI Angkatan Laut dan pengintai Amfibi, TNI Angkatan Laut tersebut tak bisa melanjutkan tugasnya karena jarak pandang sangat minim. Bahkan dapat dikatakan 0. Sebenarnya, tim penyelam sudah berhasil menyelam sampai kedalaman 33 meter, namun kondisi di dalam laut tidak kondusif. Soalnya, selain berlumpur dan kru, visibilitas atau daya lihat hanya berjarak 0 meter. Belum lagi, arus bawah laut juga terbilang sangat deras. Tim penyelam yang sudah menyelam sejak pagi itu memang menargetkan menemukan Blacksbok atau kota hitam Air Asia KZ8501. Kan tetapi, jika menemukan servian atau jenazah, mereka akan mengangkutnya. Memasuki hari ke-8 pencarian dan evakuasi Air Asia KZ850, total sudah 34 jenazah penumpang yang ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan. Sedangkan 4 jenazah lagi tengah diidentifikasi mendalam oleh tim DVI Porli di RS Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Tim Warta TV melaporkan.